Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan Masih seputar tentang Open Class teman-teman Nah di kesempatan kali ini kita akan merubah format IAML di Rule Providers menjadi format TXT Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya itu fungsinya buat apa? Ya fungsinya adalah untuk meminimalisir kesalahan penulisan Dikarenakan jika menggunakan format IAML Itu ada spasi dan ada dash di depan tulisan teman-teman Nah kita cek dulu disini koneksi saya aman ya Sudah terkoneksi ke internet Kemudian di Open Classnya sudah running Nah kita akan cek dulu di Config Manage teman-teman Di Config Manage teman-teman bisa lihat Rule yang sementara berjalan itu adalah Direct, Reject dan Zero Tier ya Teman-teman bisa lihat disini Formatnya masih berformat IAML Nah kita cek lagi di Config Editor Teman-teman bisa lihat disini Di Config Editor di bagian Rule Providers semua masih berformat IAML teman-teman Nah baik disini kita akan mengganti menjadi format TXT untuk menghindari kesalahan penulisan Pertama-tama di bagian Rule Providers tinggal pilih ya sesuai dengan Rule yang ada di konfigurasi teman-teman gunakan Nah disini saya akan merubah Rule Reject Di Rule Reject yang saya gunakan ini adalah berisi domain dan IP yang sedang di blokir teman-teman Jadi kebanyakan iklan dimasukkan di Reject ya Baik kita akan edit dulu di bagian Reject Nah konfigurasinya seperti ini ya teman-teman Jika masih menggunakan IAML ini harus atau wajib ada tulisan Apa namanya dash spasi IP atau spasi domain Nah kita akan hilangkan dash ini teman-teman di depan Biar nanti kita tidak perlu lagi mengisi dash tidak perlu memberi spasi Jadi cukup langsung ketik domain suffix nama domain.com Atau langsung aja ketik IP CIDR dan seterusnya Jadi hanya seperti itu nanti format tulisannya teman-teman Oke kita akan rubah dulu Pertama-tama kita mulai dari folder Rule Providers Berhubung karena saya akan merubah di bagian Rule Reject dulu teman-teman Jadi ini pertama-tama kita edit dulu namanya Jadi IAML kita ganti menjadi TXT Kemudian kita klik OK Nah disini sudah berubah ya menjadi TXT Nah selanjutnya kita edit dulu teman-teman Masuk ke Advanced Editor Nah kemudian teman-teman blok tulisan di depan IP atau domain ya terserah Blok saja seperti ini Kemudian klik Search Karena jika kita memblok tulisan kemudian klik Search Ini otomatis dimasukkan ke halaman paling atas ya teman-teman Di bagian kolom Search Jadi jika kita ngeblok di depan tulisan domain atau IP misalkan seperti ini Langsung terisi di halaman Search nya teman-teman Nah selanjutnya kita klik tombol Plus Kemudian disini jangan isi apa-apa teman-teman Langsung saja klik All Nah maka spasi dua kali Das kemudian spasi sekali Itu hilang dari depan tulisan teman-teman Nah jadi pada saat kita ingin menambahkan Rule Profiters disini Kita tidak perlu lagi menambahkan tulisan seperti ini ya Saya contohkan spasi-spasi dua kali ya Spasi satu, dua, kemudian das, kemudian spasi sekali Nah kemudian domain supix atau cdr Nah tidak lagi seperti itu teman-teman Jika kita menggunakan format txt Nah baik semua sudah seperti ini Kita save Nah jika sudah di save Sebelum kita apply di OpenCase nya Kita cek dulu ya di YACD teman-teman Dan kita lihat disini di bagian Rules Di bagian Rules Reject ada 470 rules teman-teman 471 Oke Nah berhubung karena Kita sudah merubah menjadi txt Maka tulisan Pilot yang ada di atas ini kita hapus saja Cara hapusnya cukup seperti ini Diblokir Kemudian klik tombol Delete ya Boleh klik sekali lagi Nah seperti itu teman-teman Atau ini masih ada spasi kita rapikan lagi seperti ini Nah seperti itu Berarti disini sudah tidak ada tulisan Pilot titik 2 Jadi langsung saja tulisan txt Seperti ini teman-teman Kemudian kita save Ya Kemudian kita ke YACD Kita masih lihat disini masih 471 ya Ini belum berubah Oke Jika kita klik refresh Ini belum ada perubahan teman-teman Karena kita belum apply di Open Class nya Baik Setelah merubah Nama file menjadi reject.txt Kemudian sudah menghapus Pilot Kemudian sudah menghapus Apa ya Spasi 2 kali Dash Spasi 1 kali di depan tulisan ini Maka selanjutnya Untuk proses pengeditan disini selesai teman-teman Kita lanjut ke Pengeditan di bagian config manage Nah teman-teman boleh menggunakan Halaman yang sebelah kiri ini Boleh juga menggunakan Konfigurasi Apa ya Tombol edit yang ada disini teman-teman Jadi bisa digunakan disini Bisa juga Mengeditnya disini Oke saya edit disini saja ya Nah Berhubung Karena file reject Ya ml Sudah saya ganti menjadi Reject.txt Itu disini kita ganti juga menjadi Reject.txt Nah setelah itu Di bawah tulisan part ini Kita tambahkan satu baris teman-teman Oke saya enter disini ya Nah Kemudian kita tuliskan Format Titik 2 Spasi Text Nah Seperti itu Penulisannya teman-teman Kita lihat ya Rule provider Reject.txt Kemudian di bawahnya Format text Oke kita akan coba Untuk commit setting Kemudian Apply setting Dan kita lihat Apakah berfungsi Atau tidak Oke saya exit dulu yang lain Kita tunggu sampai OpenCase nya running teman-teman Nah sekarang sudah running Kita coba Open file Apa Open YACD ya Kemudian Sudah running ya teman-teman Oke kita cek di bagian rules Disini 471 ya Oke aman tidak ada masalah Masih terdeteksi Jumlah rules di dalam Kita akan coba untuk mengedit Teman-teman Config editor Kemudian rule providers Reject.txt Coba ya Kita edit Misalkan Saya ingin Menonaktifkan HeyTabMobile.com Jadi di depannya Kita edit dulu Nah di depan HeyTabMobile.com Coba saya tambahkan Tanda pagar Teman-teman Tanda pagar boleh Slash dua kali juga boleh Jadi terserah teman-teman Intinya Ini untuk Menonaktifkan ya Bisa menggunakan Tanda pagar Bisa menggunakan Slash dua kali Oke disini saya coba Untuk menggunakan Slash dua kali Apakah jumlahnya Masih 471 Nantinya Jika direpress Atau Akan berubah menjadi 470 Oke saya nonaktifkan Satu baris ya Saya save Sudah di save Coba kita ke YACD Dan langsung refresh Nah teman-teman bisa lihat Disini sudah berubah Menjadi 470 Jadi Pembacaan Rule providers Tidak ada masalah Meskipun kita sudah Menggunakan Format TXT Teman-teman Atau format text Nah misalkan Saya kurangi satu lagi Teman-teman Untuk lebih membuktikannya Nah namun disini Saya beri tanda pagar Bukan Slash dua kali Saya save Kemudian Disini saya Repress lagi Nah sekarang 469 Jadi Aman ya teman-teman Jadi Suatu saat Kita akan menambahkan Itu Sudah minim Kesalahan Kita tidak perlu Menambahkan spasi Di depan lagi Dan Das Apa Dan Simbol Das Kemudian tulisan Jadi sekarang Cukup langsung Ketik saja Domain suffix Dan seterusnya Atau IP CIDR Dan seterusnya Jadi kita tidak lagi Menggunakan format Ya ML Melainkan format TXT Nah baik Saya akan rubah Semua teman-teman Ini saya rubah Menjadi TXT Oke Kemudian Serotirnya juga Saya rubah Menjadi TXT Baik Jangan lupa Edit isinya Teman-teman Hilangkan tulisan Pilot Pilot Kemudian Tulisan di depannya Juga dihilangkan Depan IP CIDR Nah langsung saja Seperti itu Kita save Kemudian Satu lagi Serotir TXT Advanced Editor Kemudian Pilotnya Saya hapus Kemudian Tulisan di depan Domain Dan IP Dan DST Ini Saya hapus Juga Langsung saja Saya replace Dengan Kosong Di replace Dengan Apa sih namanya Ya Di replace Tanpa tulisan Nah Seperti itu Teman-teman Save Sudah Aman semua Baik Kita lanjut lagi Jadi disini Diganti menjadi TXT Kemudian Masih ada Disini juga TXT Oke Kemudian Format TXT nya Kita copy Paste Disini Untuk Direct Nah Untuk Zero Tier nya Kita tambahkan Paste Nah Sudah itu Kita copy Setting Kemudian Apply Setting Jadi Fungsinya Itu Tidak lain Tidak Bukan Hanya Sekedar Mengurangi Kesalahan Penulisan Terutama Pengguna Handphone Kemungkinan Terkadang Ada kesalahan Penulisan Disitu Teman-teman Dan Oke Sudah running Kita cek lagi Di YACD Kemudian Rules Aman semua Teman-teman Terdeteksi Jumlahnya Baik Kita akan Coba Apakah Rule Direct Ini Apa Rule Zero Tier Ini Masih Berfungsi Pada saat Kita sudah Menggantinya Menjadi Format TXT Nah Baik Kita akan Lihat Teman-teman Disini Saya ketikan Zulu Zero Dan Saya akan Buktikan Membuka Halaman Atau Domain Zero Tier Apakah Masuk Disini Terdeteksi Nah Teman-teman Bisa Lihat Jadi Rule Provider Tetap Berfungsi Nah Baik Kita cek Apakah Ada Kesalahan Penulisan Jika Kita Mengecek Menggunakan Konfigurasi Bawaan Open Wrt Kita Klik Edit Disini Bagian Reject Nah Teman-teman Bisa Lihat Saya belum Hilangkan Tadi Untuk Slash Di depan Sehingga Disini Ada Tanda Silang Oke Seperti Itu Jadi Yang lain Ini Tidak Ada Tidak Ada Yang Salah Tidak Ada Tanda Silang Sampai Di bawah Sini Aman Tidak Ada Tanda Silang Namun Saya akan Benerin Yang Tadi Teman-teman Disini Ada Tanda Silang Satu Saya akan Rubah Di Config Editor Kemudian Rule Provider Di bagian Reject Nah Di bagian Reject Masih Ada Yang Belum Saya Hapus Tadi Teman-teman Oke Disini Juga Berarti Di YACD Masih 469 Oke Setelah Itu Kita Save Dan Kita Cek Di YACD Rules 469 Repress 471 Berarti Sudah Aman Kita Cek Lagi Di Config Manage Rule Providers Di Reject Nah Kita Lihat Teman-teman Disini Disini Masih Ada Tanda Silangnya Apakah Pilot Sudah Sudah Tidak Ada Tulisan Pilot Nah Intinya Ini Diabaikan Saja Jika ada Error Seperti Seperti Hanya Disini Sepertinya Yang Error Saya Belum Bisa Memperhatikan Konfigurasi Yang Mana Coba Kita Cek Dulu Di Konfigurasi Lain Edit Di bagian Zero Tier Ini Tidak Ada Masalah Disini Di Zero Tier Coba Coba Back Dulu Di Direct TXT Tidak Ada Masalah Teman-teman Kita Back Di Reject Dot TXT Oke Saya Penasaran Sebenarnya Teman-teman Disini Apa Yang Salah Dari Penulisan Saya Disini Ya Jika Dilihat Sepintas Ini Tidak Ada Yang Salah Ya Teman-teman Coba Ya Setelah Tidak 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 Coba saya hapus semua tulisan ini teman-teman atau saya ganti menjadi slash bisa ya bisa diganti slash bisa Oh ini harus diganti slash kayaknya teman-teman semua harus diganti slash ya Nah yang baik saya akan gunakan konflik editor untuk menggantinya menjadi slash soalnya di zero-tier tidak ada masalah ya teman-teman ke kita kita advance editor kemudian tanda pagar akan saya ganti menjadi tanda slash dua kali Hai replace all kesef Coba kita cek lagi di konflik manage kemudian rule provider file list kemudian di bagian reject Oke kita Scroll ke bawah Oke sudah aman ternyata eh harus menggunakan slash dua kali teman-teman untuk membatalkan teks atau menonaktifkan teks yang ada di belakangnya Oke kita cek dulu di yacd apakah tidak ada masalah Oke tidak ada masalah saya coba untuk slash disini satu kemudian saya commit setting kemudian disini saya refresh nah berkurang Oke ternyata tidak ada masalah teman-teman Oke saya uncomment lagi commit setting kemudian refresh Oke aman 471 saya cek lagi ya untuk bagian koneksi 0 disini 0 0 nah akan saya coba untuk membuka domain zero-tier apakah terdeteksi disini saya refresh dulu terdeteksi ya teman-teman myzerotier.com Oke saya rasa aman tidak ada masalah menggunakan format txt malah lebih gampang lebih minim error pada saat penulisan penambahan maupun pengeditan di konfigurasi tersebut Hai Oke teman-teman saya rasa cukup sampai disitu ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh